Bungkar pasang gerbong koalisi dan oposisi pemerintahan hasil pemilu serentak 2024 diprediksi tidak lepas dari keterlibatan Presiden Jokowi Dodo. Pengamat politik dari Kitra Institut Efriza memandang Presiden Jokowi masih akan terlibat dalam penentuan komposisi koalisi pemerintahan mendatang. Merunut pada hasil pemilu 2024 pasangan Prabowo-Gibran dipastikan keluar sebagai pemenang Pilpres atau hasil Pilpres tersebut Jokowi diakini akan langsung mengambil langkah untuk menyusun kekuatan politik guna membackup Prabowo-Gibran. Belakangan Jokowi mulai mengundang Ketua Bung Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Suryapalo yang notabene bukan pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan Efriza juga mendengar Jokowi akan mengundang PKB yang dipimpin calon wakil Presiden nomor odot satu Mohaimin Iskandar. Dengan langkah yang telah diambilnya, Jokowi juga ingin memastikan bahwa pemerintahan yang digawangi oleh Prabowo-Gibran aman dari pokosisi. Jadi Efriza meyakini bahwa nantinya kekuatan oposisi hanya akan menyisakan PKS dan PDIP, sementara sisanya bergabung di koalisi. Menurutnya, Partai Nasdem punya ikatan politik dan utang budi yang kuat dengan Jokowi maupun Prabowo, sehingga potensi merapat ke koalisi sangat besar. Prabowo tentu sudah belajar dari Presiden Jokowi bahwa loyalitas Partai Nasdem begitu kuat dalam mendukung pemerintahan. Dan jangan lupa pula hubungan Prabowo dan Suryapalo dan Airlangga Hartarto ketung Partai Golkar yang menyokong pencalonan Gibran sangat baik. Artinya penerimaan koalisi pemerintahan dengan bergabungan Nasdem akan lebih cepat dan mudah prosesnya, tanpa ada gejolak tutur Efriza. Selain itu, dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang itu juga meyakini PKB akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. PKB basisnya adalah NU, ditambah perolehan suara PKB sedang amat baik saat ini. Kelincahan politik Caimin sangat diperlukan oleh koalisi Prabowo Gibran nantinya. Tak hanya PKB dan Nasdem yang akan bergabung dengan Prabowo Gibran, pilihan yang sama bakal diambil P3. Oleh karena itu, dia meyakini hanya tersisa PDIP dan PKS saja yang akan berada di luar pemerintahan. Terima kasih telah menonton!